Kalian tahu apa yang paling menyakitkan bagi kami? Kami harus kalah Dengan mereka yang mengaku ulama Tetapi tidak bisa tasib Itu pedih saudara-saudara Buya Syed Agil Sirot Beliau live streaming sedang mengaji Anda lihat komennya Masya Allah Tidak pantas sekali Tidak beradab Karena mereka ya tidak tahu tempat Ya gimana sih orang tidak tahu tempat Ya karena itu Tidak pernah mesantren Tidak pernah diajari Beradab dan bertatak ramai Akhirnya bentukannya seperti ini Pemahaman kaum-kaum ekstremis ini Menyatakan bahwa Semuanya itu satu pemahaman Dan tidak boleh ditawar-tawar Maka ketika ada orang yang berbeda dengan mereka Mereka akan cenderung mengatakan Kafirlah Halal darahnya lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salawat salam ala rasulillah La khawla wa la kuwata illa billah Amma ba'du What's up guys Sehat semua ya Apa tadi ini judulnya Tantangan NU Menghadapi Radikalisme Kok berat sekali judulnya ya Padahal saya Sesungguhnya tidak terlalu Mampu menjawab hal-hal yang berat ini Untung tadi Haji Topik sudah Sangat luar biasa sekali Menjelaskan segala sesuatunya Sebelumnya Saya Muhammad Ibn Saroji Sebetulnya saya lebih seneng Dikenal sebagai seorang santri Kang Ibnu begitu Karena panggilan kang itu kan Panggilan Yang diberikan kepada santri Langsung oleh Bunyai ya Bunyai itu biasanya Kalau di pesantren itu kan Kang santri Kang santri Kalau mau menyuruh sesuatu Jadi bagi kami Yang sangat taat terhadap guru-guru kami Panggilan kang itu Sebuah penghormatan yang luar biasa Karena Junjungan kami sendiri ya Ibu Nyai dan Pak Ia Yang memberikan yang kepada kami Saya lebih nyaman sebetulnya Dengan panggilan kang Ibnu itu Namun Karena saya sering main-main youtube Dan sering menyapa Teman-teman dengan panggilan Guys dan lain sebagainya Akhirnya beberapa teman Memanggil saya Dengan panggilan Ustadz Guys Ustadz itu kayak udah Udah mentok gitu ya Belajarnya udah mentok Sehingga tinggal Menyampaikan Kalau saya kan Masih belum mentok lah Belajarnya Saya masih ingin banyak Belajar lagi Riwayat pesantren saya Jadi Saya pesantren sejak lahir Pak Ustadz Jadi Begitu lahir saya di pesantren Karena memang orang tua saya Waktu itu punya pesantren Tapi saya bukan Gus Karena cuma pesantren kecil yang Waktu itu spesialisasinya Tasrifan Saya kalau tidak hafal itu Pak Kiai Saya disuruh berdiri Berdiri kamu Dan tidak cukup berdiri Jadi dulu itu kan kita pakai Kapur tulis Di papan tulis yang hitam Nanti kan dihapus tuh Kalau saya tidak hafal Itu yang menempel di penghapus itu Dibedakin ke muka saya Karena saya tidak hafal SMP SMA Kuliah Bahkan S2 pun Saya masih di pesantren Saya pernah mesantren di Lirboyo Selepas Lirboyo Kemudian saya mesantren Di Situ Bondo Pulang dari Situ Bondo Kemudian saya menikah Saya menikah pun dengan putri Seorang Kiai yang memiliki pesantren Jadi Apa ya Saya mungkin memang Ditaktirkan tidak boleh jauh-jauh Dari pesantren Berangkali Jadi orang pesantren itu Sebetulnya tidak terlalu enak Kalau kita fikir-fikir ya Coba kita bayangkan Orang itu kan secara Basic Boleh Mengambil keuntungan Dari apa yang dia pelajari Contoh misalkan Mas Ardian Shah Dia basicnya Misalkan Dia basicnya adalah Soal bagai Dia kuliah di jurusan Fotografi misalkan Kemudian dia lulus Ya Dia mau memanfaatkan ilmunya Untuk mencari uang No problem Dia jadi fotografer Dan dia minta bayaran dari Foto-foto yang dihasilkan Tidak masalah Kalaupun misalkan Dia pindah profesi Tidak masalah juga Misalkan dia udah capek nih Jadi fotografer Pengen jadi guru misalkan Mas kok jadi guru sih Iya nih Saya pengen mencoba Tantangan yang baru Begitu No problem Masyarakat akan menerima itu Nah kalian bayangkan kami yang dari pesantren Kami lulus dari pesantren Kami ingin mendapatkan uang Dari ilmu yang kami pelajari Kami jadi ustad Masang tarif Bisa dibayangkan apa reaksi masyarakat Ilmu agama kan tidak boleh diperjual Beli ikan Kok ustad masang tarif Oke fine No what what gitu ya Kemudian saya banting profesi Saya jadi Makelar tanah lah misalkan Ya Maka kemudian apa yang saya hadapi Loh mas Kok sekarang jadi makelar tanah Bagaimana dengan umat Umat kan harus ditemani Iya bapak Tapi saya kan butuh Beli susu formula Buat anak saya Ya itulah mas Seperti yang Mas ustad pernah sampaikan dulu Hidup itu kan harus penuh dengan Kesabaran Itu rasanya saya seperti Ditikam dengan Pisau yang saya buat sendiri Saya biasanya menghibur umat Dengan kalimat Sabar pak Tapi kemudian saya yang disuruh Sabar sama umat Menghadapi umat itu ya mungkin Haji Taufik Yang lebih berpengalaman dari saya Ya agak Asik-asik gimana gitu Pernah pada suatu ketika Ya Ada orang datang ke saya Dia mau Ya biasa lah konsultasi begitu Kami mengobrol Kemudian saya bertanya kepada dia Apa profesinya Dia jawab bahwa profesi beliau Ya Profesi beliau itu adalah orang yang Memberikan pinjaman kepada orang lain Dan kemudian Mengambil keuntungan dari situ Rentenir Bahasa gampang Dia tanya kepada saya Ustaz Apa hukumnya Jadi rentenir begitu Meminjamkan uang Terus kita mengambil Keuntungan dari itu Saya jawabkan Itu riba bapak Haram Bapak tidak boleh Melakukan praktek Ekonomi semacam itu Nah Pada suatu ketika Kemudian dia datang lagi Kepada saya Dia nanya Ustaz Saya kemarin puasa Saya pas waktu Sehabis asar itu Saya batal Saya tidak kuat Haus sekali Terus saya minum Bagaimana Ustaz Ya konsekuensinya Bapak harus membayar Hutang puasa tersebut Eh caranya bagaimana Ustaz Ya bapak puasa lagi Mulai kapan Ustaz Mulai habis subuh Sampai maghrib Pak Ustaz Saya akan cuman hutang Dari habis asar Sampai maghrib Kenapa saya suruh bayar Dari mulai habis subuh Sampai maghrib Apakah Tuhan itu rentin nih Ustaz Kenapa kalau Tuhan boleh Sementara saya tidak boleh Waduh Itu Disitulah saya Menemukan momentum bahwa Iya Ternyata Apa yang saya pelajari Selama ini Agak sia-sia Di mata beliau Oke riwayat pendidikan saya Ya karena saya Terlalu lama mungkin Ya di pesantren Saya memulai pendidikan itu Dari Ya tasripan itu Pokoknya apapun kalimat Yang Dalam bahasa Arab Diucapkan Ya insya Allah Bukan hanya saya ini Saya tidak sedang menyombongkan Diri saya sendiri Bukan hanya saya Tetapi Saya bisa menjamin bahwa Kalau dia anak pesantren Maka dia akan Akan langsung tahu Maka ketika ada yang Kavaro Yukafir Kufron Kami itu langsung Karena kami tahu Itu ada yang salah Demikian juga tadi Misalkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Taufik Tamadun Nah kami juga langsung membayangkan Begitu beliau mengatakan kalimat tamadun Mutamadin Kami langsung tahu Nanti Nanti Fiil madinya apa Fiil mudorenya apa Masdarnya apa Isim failnya apa Isim mafulnya apa Fiil amarnya apa Fiil nahinya apa Isim zaman makannya apa Isim alatnya apa Misalkan Karena kebetulan Di Singkot tersebut Tidak ada isim alatnya Maka kita bisa mengambil Isim alatnya Itu dari Fiil surasi Mujarod yang mana Itu sudah terbayang semua Itu istilahnya itu adalah ilmu alat Yang kemudian sesudah kita menguasai ilmu alat tersebut Baru kita diperbolehkan untuk membaca kitab Mulailah kita membaca kitab Kitab Fiki biasanya Fatul Qorib Fatul Mu'in Fatul Wahab Mahali dan seterusnya Tidak berhenti disitu Kemudian Ini baru satu Jalur ilmu Fiki Belum ilmu-ilmu yang lain Hadis Mustalahul hadis Kemudian tafsir Kemudian tawhid Dan lain sebagainya Kemudian kami akan mempelajari ilmu tentang Usul Fiki Ya Dari mulai misalkan Kitab Barokot Nanti endingnya Itu adalah Jamul Jawami Alhamdulillah Kalau kami dari pesantren itu Sudah mempelajari itu semua Dan selesai Yang paling berat bagi kami itu Adalah kitab Jamul Jawami itu Oke fix Selesai dari pesantren Kemudian kami harus menghadapi masyarakat Kalian tahu Apa yang paling menyakitkan Bagi kami Kami harus kalah Dengan mereka yang mengaku ulama Tetapi tidak bisa tasrib Itu pedih Saudara-saudara Kami yang berdara-dara Belajar Dia yang tidak Dia yang tidak paham tasrib Ya Yang kemudian Mendapatkan panggung Itu pedih sekali bagi kami Dan mereka menguasai media Jadi ketika You know who ya Ya kalian tahu Dia siapa begitu Terlintas di branda saya Misalkan Atau nongol di TV Begitu Saya melihat muka dia itu Seolah-olah sedang mengejak saya Begitu Nyeh 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 Saya tidak bisa tasrib Tapi saya yang punya panggung Kamu Percuma Begitu Jadi ada persoalan Menurut saya Kalau disitu Persoalannya adalah Sorry aku agak jorok Tapi gak apa-apa ya Aku agak jorok nih Ada tiga hal Sekarang ini Yang paling disukai di media Khususnya media sosial Satu Seks Sorry Manusia itu bersatu dalam bokep istilahnya Iya gak Semua konten Semua konten Yang ada isi Menyerempet-nyerempet Ke formografi Pasti trending Saya kasih buktinya Wik-wik-wik-wik Apa itu lagu? Apa itu? Tapi trending Kedua adalah Pamer harta Dan pamer kekayaan Men Subscriber terbesar Di Indonesia ini Youtuber dengan jumlah subscriber Terbesar di Indonesia ini Siapa? Atta Halilintar Ria Ricis 12 juta Subscribernya Penduduk Indonesia ini Adalah 260 juta That's mean Kalau misalkan kita ini Ketemu dengan 26 orang Di Indonesia ini One of them Itu subscribernya Atta Halilintar Dan apa sih Sebetulnya yang dijual oleh Atta Halilintar Atta Halilintar itu seolah-olah Wey guys Aku lagi pamer harta nih Ini Gerbek rumah nih Ini rumahnya mewah sekali Ini mobilnya bagus sekali Dan kemudian Subscribernya itu Seolah-olah langsung Asyam Gitu Tanpa mereka sadar Sebetulnya Mereka yang miskin Sedang membuang-buang kuota Untuk memperkaya Lebih memperkaya Atta Halilintar Yang sedang Pamer kekayaan Sampah kan Sebetulnya Tetapi barusan Kalau tidak salah Kemarin ya Atta Halilintar Baru ketemu sama Kiai Ma'ruf Amin Jadi Sampahnya Ditarik kembali lah Oke Dan yang ketiga Agama Ya Tiga kata kunci ini Itu adalah sesuatu Yang paling dicari Di jagad dunia maya Semua orang Khususnya di Indonesia ini Jika mendengar Sesuatu tentang agama Maka mereka akan memberikan Perhatian yang lebih Dan satu kalimat Yang tidak bisa dilawan Itu adalah kalimat Atas nama agama Sulit sekali kita menolak Anti Islam loh Wah Rusak Apa sih yang bikin rusak Elektabilitas Jokowi Karena dia dianggap Anti Islam Serangannya Serangan terhadap Jokowi itu adalah Jokowi dikatakan Anti Islam Elektabilitas dia langsung turun Perlu waktu lama Untuk mengembalikan Elektabilitas tersebut Untuk mencirikan bahwa Jokowi sebetulnya tidak Anti Islam Barangkali mungkin Yang menuduh anti Islam Itu sesungguhnya yang Anti Islam Tetapi bahwa itu Merubah Persepsi orang terhadap Jokowi Yang sudah haji Yang sholat lima waktu Yang jumatan Yang puasa Senin kemis Tapi karena dihantam dengan Berita anti Islam Elektabilitas turun Dan perlu upaya lebih Untuk mengembalikan Elektabilitas tersebut Itu berarti Di Indonesia ini Agama masih menjadi Sesuatu yang Sangat penting Nah Problemnya adalah Bukan orang-orang Seperti Pak Haji Topik ini Yang kemudian mengasai media Nah Itu aku juga gak ngerti Kenapa semacam itu Tetapi Barangkali Problemnya itu adalah Karena kita selalu Selangkah Lebih lambat Dibandingkan mereka Ketika berhadapan dengan Tools Ataupun alat Mereka sudah punya studio Kita belum Mereka sudah punya TV Kita belum Mereka sudah bermain Channel Youtube Kita belum Tapi bukan berarti Kita kalah Saya masih yakin Bahwa kita Belum kalah Bukti bahwa kita Belum kalah itu Adalah Ya karena Ternyata Penonton Apa namanya Video Youtube Yang paling banyak Ditonton itu Bukan pengajian Tapi apa Teman-teman tau gak Memang lagi Santik Lagu santik itu Yang penontonnya Video yang penontonnya Paling banyak Sampai sekarang ini Sebetulnya Kalau untuk konten-konten Keagamaan Video-video kita Yang dalam konten agama Itu masih balapan Namun sayangnya Sayangnya Ya Konsistensi dalam Memproduksinya itu Harus kita akui Bahwa Kita masih kalah Gitu loh Per dua hari Felix Siau Itu upload video Dia lagi ngapain aja Dia lagi Nyetir mobil Upload video Dia lagi Apa namanya Nongkrong di kafe Sama temennya Upload video Dan dia berbicara Soal agama Yang seperti Dikatakan oleh Pak Haji Taufik tadi Karena Ya I'm sorry ya Harus dikatakan Ya gimana sih Nasrif aja gak bisa kan Sebetulnya Pemahaman agamanya Itu sendiri Iya Masih dangkal Tetapi karena Apa namanya itu Masyarakat membutuhkan Dan yang menyajikan Adalah yang Semacam itu Semacam itu Ya Maka kemudian Mereka lah Yang menguasai media Nah Jadi Karena ini kan Pertarungan terbuka Sesungguhnya Semua orang punya HP Android Semua orang punya Kuota Jadi Kalau menurut saya Apa namanya Kita harus mengikuti Apa yang disampaikan oleh Gusmus Sekarang ini adalah Momentum dimana Kita harus mengatakan Bahwa Yang waras Tidak boleh Ngalah Nah Di sebelah sana Ya Itu seringkali Terjadi Proses Sakralisasi Apapun yang dikatakan oleh Ustadz mereka Itu dikatakan benar Apapun yang dikatakan oleh Ulama menurut versi mereka Itu adalah benar Nah Adalah merupakan tugas Bagi kita Jika disini Ada kita temukan Kekeliruan Untuk melakukan Verifikasi itu Kita harus melakukan Upaya desakralisasi itu Saya misalkan Ya Ketika Mas Felix Yang melakukan Kekeliruan Misalkan Ya saya reaksi dong Saya pun beropini Ya Dan Alhamdulillah Hater saya banyak Gitu Karena pendukung disana Militan sekali Padahal Sesungguhnya Ini Kita bermain Di wilayah Ijtihadi Begitu ya Felixio memiliki Pandangan tersendiri Dan saya pun boleh dong Memiliki pandangan tersendiri Ketika misalkan ini Berbenturan Ya tidak ada masalah Kan Dua-duanya masih muslim Kenapa saya harus Memiliki haters Begitu Nah Kadang-kadang Teman-teman kita ini Ya Tidak mampu Bertahan lebih lanjut Karena persoalan itu Mereka tidak tahan Dengan Haters Yang Ya banyak Dari mereka itu Banyak haters Jangankan saya Ketum PBNU Buya Said Akil Sirot Beliau live streaming Sedang mengaji Anda lihat komennya Masya Allah Tidak pantas sekali Tidak beradab Karena mereka Ya tidak tahu tempat Ya gimana sih orang Tidak tahu tempat Ya karena itu Tidak pernah mesantren Tidak pernah diajari Beradab Dan bertatak ramai Akhirnya Bentukannya seperti So Menurut saya Konklusinya Bagaimana cara NU Untuk menangkal Paham-paham agama Yang aneh-aneh itu Yang radikalisme Atau apa Dan lain sebagainya Kita lakukan proses Desakralisasi Bahwa pemahaman mereka itu Tidak mutlak benar Karena ini Masih bermain Dalam wilayah fikir Gitu loh Sedangkan kita tahu bahwa Kalau kita bermain Di area fikir Itu berarti Bermain di area Ijtihadi Satu orang Satu imam Dengan imam yang lain Bisa saja mungkin Pemahamannya berbeda Asal tidak saling Merugikan Yang merugikan itu adalah Ya kalau sudah Melakukan sebuah Tindak kekerasan Atas nama agama Pembulian Atas nama Agama Dulu saya pikir Paham-paham Radikal itu Hanya ada di Islam Ternyata Saya keliru ya Saya kalau disuruh Bercerita tentang Radikalisme Islam Insya Allah saya bisa Sejarahnya begitu Dari mulai Khawarij Khawarij nanti turun Ikhwanul Muslimin Ya Kaitannya itu dengan Wahabi yang ada di Arab Kemudian pendiri Ikhwanul Muslimin Diusir dari negaranya Mendapatkan suaka politik Di Saudi Arabia Kemudian dia mulai Ngajar di situ Maka bertemulah Ikhwanul Muslimin Dengan Wahabi di Arab Saudi itu Nah pernikahan itu Menghasilkan orang Seperti Juhayman Yang pada tahun 1979 Itu melakukan Pembajakan Terhadap Masjidil Haram Jadi Paham Haroki Ini dipadukan Dengan Paham Puritanya Wahabi Timbul Aksi terorisme itu Nah Dari Juhayman itu Kemudian nanti Turun Osama Bin Laden Kemudian Al-Qaeda ISIS Dan seterusnya itu Nah bagaimana dengan Di Indonesia Ya Era ini kan dimulai Sejak sebelum Kemerdekan itu Bagaimana masuknya mereka Dan lain sebagainya Insya Allah saya bisa paham Ketika berbicara tentang Radikalisme Islam Karena apa Karena kita dari Islamnya itu sendiri pun Berpikir bahwa Radikalisme itu hanya Ada di dunia Islam Ternyata keliru Ternyata keliru Beberapa minggu yang lalu Saya bertemu dengan Mbak Yeni Mbak Yeni Wahid Saya bertanya kepada beliau Apa tanggapan beliau Tentang Radikalisme Islam Dan beliau Tidak terima dengan pertanyaan saya Saya harus Meralat pertanyaan mas Jadi bukan Radikalisme Islam Tetapi Radikalisme agama Karena agama apapun Itu ada bibit-bibit Soal Radikalisme Nah kita Perhari ini Baru saja dikejutkan Dengan Apa namanya Kejadian yang ada di New Zealand Selandia baru itu Bukan Islam yang melakukan itu Tapi Islam disitu Adalah yang menjadi Menjadi korba Karena apa Ya karena Kesempitan pemahaman Orang-orang Yang memeluk agama Terhadap Pemahaman agama mereka Seperti yang dikatakan oleh Haji Taufik tadi Bahwa ada Pemahaman-pemahaman Inklusif Yang kemudian Tidak mau menerima Perbedaan-perbedaan itu Padahal Wilayah agama ini Untuk yang Islam saja Itu pun luas Ada waktu Kita berbicara Tentang persoalan Tauhid Dan ini Tidak bisa ditawar Allah itu satu Tidak boleh dua Tidak boleh tiga Itu harus kita terima Bagaimanapun Ada masa Ketika kita berbicara Tentang soal Fikih Fikih pun nanti terbagi Ketika kita berbicara Tentang ibadah Maka kita lain Ketika berbicara Tentang Muamalah Nah Pemahaman Kaum-kaum ekstremis ini Menyatakan bahwa Semuanya itu Satu pemahaman Dan tidak boleh Ditawar-tawar Maka ketika Ada orang Yang berbeda Dengan mereka Mereka akan Cenderung Mengatakan Kafirlah Halal darahnya Atau apa Dan lain sebagainya Oke Saya akan menutup Pembicaraan saya Dengan Sebuah cerita Ya Cerita di zaman Rasulullah Jadi Waktu itu Rasulullah Pernah mengirim Pasukan ke Bani Quredo Nah Jadi ceritanya itu kan Waktu terjadi Perang Parit itu ya Perang Parit itu kan Nabi dikepung Sama Kafir Quresh Kafir Mekah Nah kemudian Ditahan oleh Parit Nah ditahan oleh Parit Kemudian Orang-orang Mekah ini Kemudian Mutar Mau masuk Madinah Lewat Bani Quredo Yang sebetulnya Bani Quredo ini Sudah Perjanjian dengan Rasulullah Bahwa Mereka harus bersama-sama Melindungi Kota Madinah Tetapi Yahudi Bani Quredo ini Ternyata Mengkhianati Perjanjian tersebut Dan Malah Bekerjasama dengan Tentara Mekah Karena panik Rasulullah Dari Parit itu Kemudian Langsung lari Ke Madinah Disitu Rasulullah Memerintahkan Agar Orang-orang itu Mengelilingi Madinah Berteriak-teriak Allahu Akbar Allahu Akbar Untuk Mengesankan bahwa Madinah Tidak kosong Madinah Banyak Tentaranya Nah sehingga Tentara Mekah Ini Urung Menyerang Madinah Oke Tentara Mekah Pulang Karena mereka memang Sudah letih Tinggal satu persoalan Persoalannya itu adalah Yahudi Bani Quredo Yang harus diselesaikan Nah Disitu Rasulullah Mengirim Utusan Pasukan Perang Nah Rasulullah Berpesan Jangan Sekali-kali Kalian Sholat Asar Kecuali Di Bani Quredo Oke Jangan Sekali-kali Kalian Sholat Asar Ya Kecuali Melakukannya Di Bani Quredo Nah Berangkatlah Pasukan Perang Itu Waktu Asar Hampir Habis Pasukan Belum Nyampe Bani Quredo Nah Disitu Kemudian Sahabat Terbelah Menjadi Dua Ada Kelompok Yang Memanai Hadis Rasulullah Secara Kontekstual Maksud Rasulullah Berkata Seperti itu Itu adalah Ayo Cepetan Buru-buru Nyampe Bani Quredo Sehingga Kita Masih Bisa Sholat Asarnya Itu Di Bani Quredo Kita Nyampe Di Bani Quredo Sebelum Maghrib Nah Yang Memahami Semacam Ini Maka Kemudian Mereka Itu Sholat Di Tengah Perjalanan Ada Sebagian Kelompok Yang Tetap Tidak Mau Sholat Asar Di Tengah Perjalanan Karena Mereka Memahami Bahwa Bagaimanapun Itu Adalah Perkataan Rasulullah Secara Harfiah Dipahami Ya sudah Terima saja Secara Harfiah Sehingga Sebagian Kelompok Ini Sholat Asarnya Di Waktu Maghrib Begitu Nyampe Di Bani Quredo Pulang Pasukan Ini Dari Bani Quredo Mengadu Kepada Rasulullah Perihal Tadi Apa Jawab Rasulullah Dua Duanya Benar Fix Ngapain Ribut Enak Ngopi Bareng Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Tadi Tadi Bani Tadi Tadi